Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kelompok Hisbullah Murbah, setelah sejumlah anggotanya tewas terkena serangan Israel, sebagai aksi balas dendam, mereka kini menembakkan rentetan rokat ke wilayah Israel. Setidaknya ada tiga anggota Hisbullah yang tewas dalam pemboman Israel di Lebanon Selatan di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan utara Israel. Mereka yang tewas ialah Husam Mohamed Ibrahim, Ali Raif Touni, dan Ali Hassan Hodron. Ketiganya tewas akibat agresi sionis di Lebanon Selatan pada Senin 9 Oktober 2023 sore. Hisbullah, kelompok bersenjata Lebanon itu, mengaku telah menembakkan roket dan mortir kedua pos militer Israel di Galilea, militer Israel mengatakan, pihaknya mengidentifikasi sejumlah tembakan dari Lebanon ke Israel. Namun, serangan itu tak mengakibatkan korban jiwa. Dikatakannya, pihak Israel membalas dengan tembakan artileri ke Lebanon. Diketahui, Israel dan Hisbullah sudah sejak lama terlibat permusuhan. Kini, hubungan keduanya kembali memanas setelah Hisbullah berada di pihak kelompok militan Palestina, Hamas yang telah melakukan serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.